oke sahabatku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya kembali lagi ya sahabatku jumpa di channel informasi channel seputar informasi seperti biasanya bagi teman temanku yang baru menemukan ataupun baru bergabung dengan channel ini silahkan saja bergabung jangan lupa didukung channel ini dengan cara like komen dan jangan lupa di subscribe bila perlu aktifkan juga notifikasi loncengnya biar teman teman gak ketinggalan jika ada video video yang baru dari saya oke sahabatku jadi disini saya akan mereview beberapa macam tali tambang atau tali tampar dengan ukuran kecil ya sahabatku ada yang bilang ini tali serampat dan lain sebagainya yang jelas ini tali tampar ya bahan dari senar ya sahabatku tapi ukurannya berbeda biasanya ini digunakan untuk jaring ikan dan lain sebagainya oke jadi yang saya pegang ini adalah ukuran D6 sahabatku jadi ini kalau untuk ukuran tampar itu ukurannya D6 jadi ini kecil ya sahabatku nah biasanya tali tampar ataupun tali tambang seperti ini digunakan untuk bahan jaring ikan ya untuk buat saingan ya buat serampat lah kalau orang sini bilang itu buat serampatan jaring ya sahabatku bisa juga digunakan untuk hal-hal yang lain lah sahabatku bisa digunakan untuk apa tali tukang dan lain sebagainya yang jelas ini ada beberapa macam ukuran dan akan saya review dan dapat bisa bermanfaat jadi ini merek apa itu marlene ya sahabatku dengan ukuran D6 kalau untuk harganya untuk harga satuan Rp8.000 ya sahabatku untuk warnanya sebenarnya banyak ada hijau biru dan lain sebagainya kemudian ini ada ini juga tali tampar ukuran D6 ya sahabatku tapi beda beda apa merk ya dari yang tadi kalau ini agak kecilan sedikit untuk ukuran rollnya jadi otomatis panjangan yang tadi ya sahabatku untuk harganya ini satu roll satu roll seperti ini ini Rp6.000 ya sahabatku jadi fungsinya bisa bermacam-macam kalau disini biasanya digunakan untuk nelayan itu buat saingan jaring ya sahabatku serampatnya jaring lah biasanya kalau orang sini bilang itu serampat tali ini ada berbagai macam ya sahabatku berbagai macam ukuran jadi teman-teman bisa melihat sendiri bisa menyaksikan video ini kalau untuk apa kebutuhannya ya sesuai dengan keinginan lah kalau untuk tali tampar tali tampang yang kecil-kecil ini biasanya bisa digunakan untuk jaring dan lain sebagainya oke kemudian kemudian disini sebelahnya lagi ini ada ukuran D9 sahabatku kenapa ada istilah D6 D9 dan lain sebagainya karena memang itu adalah ukurannya sahabatku jadi kalau D6 itu lebih kecilan kalau D9 itu lebih besar lagi seperti ini yang saya pegang ini ini di sembilan sahabatku di sembilan jadi memang tali tambang apapun tali tampar itu berbagai macam ukuran ya sahabatku dari yang kecil sampai yang berapa mili 2-3 mili dan seterusnya itu memang berbagai macam ukuran ya sahabatku kalau untuk apa harganya itu biasanya sesuai dengan merknya jadi setiap merk itu biasanya beda-beda kalau yang hijau ini ini yang hijau ini sama ini harganya Rp6.000 tapi kalau yang orang ini Rp8.000 karena memang ukurannya itu lumayan besar jadi otomatis panjangnya itu lebih lebih besar lebih panjang ya sahabatku oke kemudian yang terakhir ini ada ukuran D12 sahabatku nah D12 jadi tadi ada D6 D9 dan ini ada D12 dan seterusnya karena memang tampar itu sampai D15 D18 sampai D24 dan lain sebagainya dan ini memang hanya sebagai contoh saja sahabatku biasanya kalau tampar ukuran segini ini banyak yang menggunakan untuk serokan ikan seperti itu juga bisa ada yang menggunakan D6 D9 bahkan D12 jadi itu tergantung kebutuhan orangnya sahabatku oke jadi hanya itu yang bisa kami sampaikan ya sahabatku mudah-mudahan bermanfaat informasi ini seputar tali tampar ataupun tali tambang dengan ukuran kecil D6 D9 dan D12 terima kasih bagi teman-temanku yang sudah menyaksikan video ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang positif tentunya untuk temanku semuanya dimanapun teman-teman berada oke salam santun ini dari kota kersik ya sahabatku sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati